Hai semua gua wasa yes Vivo X is back bener aja enggak cuma satu tapi mereka tuh sampai ngirim ke gua ada tiga device-nya ya dan di video kali ini gua mau unboxing satu persatu semuanya jadi ada tiga video walau sebenarnya kalau menurut gua yang X100 sama X100 pro ini bedanya tuh tidak signifikan banget cuma ya sayang-sayang lah ya mumpung ada tiga barang mending jadiin tabungan tiga video hahaha jadi video ini mau nunjukin isi apa-apa aja yang kita dapat kalau misalkan kita beli Vivo X seriesnya nanti Vivo X100 X100 pro ataupun Vivo X4 3 Pro ya ini yang lipat-lipatnya ih ini pasti paling mahalnya sih ya cuman yaudahlah langsung aja dari kamera di atas biar lebih detail Oke jadi yang di tangan gue ini ada X100 sama X100 pro kalau ngeliat dari boxnya ini sih hampir enggak ada bedanya ukurannya juga sama paling beda tulisannya doang tuh X100 X100 pro di bagian sampingnya terus dua-duanya juga IMEI nya tuh ada dua ya ini cuma sensor aja lah ini yang X100 pro ini yang gue pegang 16gb ROMnya neto storage yang 512 sama warna Asteroid Black 2024 5 itu berarti Mei 2 oh bulan kemarin berarti ya tanggal produksinya tuh cuma kita nggak bahas yang X100 pro nanti di video yang setelah ini kita biar fokus dulu ke X100 ini ya Nah kalau yang X100 ini gue pegang yang 12gb storage 256gb Oke buat ngebukanya udah enggak perlu kata walaupun dikiriminya sama dikiriminya Asteroid Black tanggal produksi juga sama 2024 bulan Mei tanggal 2 ya apa-apa aja yang kira-kira temen-temen dapetin kalau belinya yang X100 aja bukan yang X100 pro nggak usah tanya yang X100 Ultra maksudnya kalau gue ditanya juga nggak tahu ya masuk sini apa enggak soalnya dikirimin emang X100 itu X100 aja sama X100 pro guys ini tulisan Asteroid Black 12gb 256gb oke buat ngebukanya udah nggak perlu kater-kater lagi jaman sekarang kalau si Vivo ya tinggal di sobek begini aja ada bolong bukan bolong-bolong bulet-buletan di tengah-tengah sini ya X100 co-engineer with Zeiss dibacanya Zeiss Extreme Imagination Vivo Zeiss co-engineer Oke kalau ngeliat dari preview-nya aja ini kamera bagus sih bokehnya tuh bisa natural karena focal length-nya jadi bukan software ya emang beneran hardware kayak gini nih dibaliknya nggak ada apa-apa keluarin handphonenya ntar nih stiker ini kameranya tengah-tengah bulet gede banget ya Woi Iya coy terus ada dua kotak lagi nih di sebelah kanan ya kabel charger-nya type-c to type-c Oke udah nggak pakai USB-A to type-c lagi nice dan ini harusnya kepala charger ya Oh 120 watt ya lumayan berat kita timbang biar teman-teman kebayang beratnya berapa ini lihat deh 141 gram guys lumayan berat lu di charger-nya keren-keren Oke box satunya lagi ini ada SIM card ejector ya terus casing dong harusnya nah ya nih kertas-kertas petunjuk penggunaan sama garansi ya panduan ringkas casingnya dapetnya ya softcase bagian dalamnya nice ada teksturnya kayak gini dan bagian luarnya ada teksturnya juga tulisan Vivo kayak gini dipegang sih nggak licin ya isi dalamnya kayak gitu aja kita lanjut bahas handphone-nya rapin bentar Yah ini yang X100 kalau pasin aja ini licin sih bagian belakangnya hitamnya tuh polosan begini aja nggak ada tekstur aneh-aneh nggak ada visual aneh-aneh juga ini ada sama kayak tadi tulisan didusnya Extreme Imagination Vivo Zeiss Coengineer kayak di sini totalnya ada empat lubang ya nih bagian bawah lensa juga tau kayaknya cuma sensor deh sensor nih lensa utamanya harusnya gede gini lensa telephoto-nya eh bukan telephoto-nya ultrawide ini yang telephoto-nya soalnya dia tuh lensanya periskop kotak gitu ya ini di ring-ringnya juga ada tulisan vario tesar blablabla udah kayak gitu lah bagian atas ada bacaan profesional fotografi ada infrared blaster ini layarnya melengkung anti gores bawaan udah dapet Oke sekalian sambil nyalain aja ya biar tahu butingnya gimana Vivo 5G power by Android Oke coba dipakein casingnya tuh enak loh feels dipegang casing aslinya ini bener nggak licin gitu loh kayaknya bagian setting-setting nggak ada yang something new gitu ya ini berat handphonenya sendiri ini baterainya 5000 5000mAh dia beda tipis sama yang pronya nah nanti bandingan mempro pas di video yang pronya aja berarti 205 atau 206 lah kalau misalkan dipakein casingnya yang seperti ini eh gua ada yang ini enggak sih guys kalian enggak sih lingkarannya dia tuh nggak rata ya melingkarnya itu enggak rata lihat deh sebelah kanan tuh masih lebih tebel daripada yang kiri aksen yang bagus sebenarnya cuma kalau buat temen-temen yang mungkin OCD enak nggak ya ngeliatnya kira-kira ini yang pro kayak gini juga atau dia rata ya framenya loh framenya yang warna silvernya kelihatan kan kelihatan ini ada tulisannya dia jadinya tebel sedangkan yang kirinya lebih tipis gitu nih gua setting-setting dulu ya kita balik lagi abis ini Oke ini dia tampilan utamanya kayak begini ya dan pertama-tama kita cek biasa guys wallpaper dulu deh wallpaper bawaan itu ada lumayan banyak tonton bisa lihat sendiri pilih-pilihannya terus ada yang bergerak juga tadi adanya di awal kan standar yang ini kalau kita pilih yang ini ada dua tuh dia bisa bergerak gitu ya terus yang satunya lagi warna biru juga bunga Mekah kayak gitu atau biasa Vivo buat temen-temen yang mungkin suka apa namanya wallpaper nya aneh-aneh atau download sendiri ini ada pilihannya tuh static wallpaper live wallpaper kalau ini ada yang kurang temen-temen bisa pakai local image yang ada di handphone-nya atau download more pakai data ya kalau ini dan ini semuanya gratis gitu nih harusnya di Vivo yang lain juga semuanya sama ya Oke sekarang lanjut ke bagian settingnya Oh ya ini juga ada update tuh ya udah successful tadi pas pertama gue nyalain ternyata ada update dulu dia minta ya udah gue update abis itu gue restart eh tadi yang udah berhasil gua screenshot ini gua ada contoh foto nanti gue tunjukin screenshotnya ini storage yang kepake sekitar hampir 24 GB ya sama sistemnya tuh dia cuma kemakan 21 GB nggak banyak bloatware kalau gua cek tadi terus juga ini RAM nya dia udah auto 12 plus 12 GB ya nanti gue tunjukin lagi lagi deh pokoknya yang aslinya terus ini tadi ada cuma 29 aplikasi yang minta di update dan nih tadi bukti ada update-nya gue screenshot dulu jadi mungkin temen-temen kalau pas awal-awal beli handphone ini siap-siapin aja ada Wi-Fi ya karena update nya tadi tuh update software sama update ininya nih Google Play Store nya Oke sekarang kita lari ke setting beneran ya paling bawah about phone pakainya Dimensity berarti 9300 octa-core Android 14 juga udah langsung bawaan storage segini dan RAM nya nih 12 plus 12 GB kalau di klik bentar tanda serunya nah tuh baca gitu dan ini tuh udah auto tadi gue cari storage lagi nah storage nah ini RAM nya gua klik extended RAM nya udah auto nyala guys gitu ya Oke sekarang lanjut ke bagian kalian tadi mau nunjukin yang layar 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 itu ada di display gue baru nge untuk yang screen resolusinya nih guys kita di taro nya yang paling tinggi sedangkan ada dua pilihan tuh yang 2400x1080 atau yang standarnya nih default 2800x1260 kalau temen-temen pilih yang 1080 sebenarnya sama-sama aja HD juga tapi lebih hemat baterai nya ya pilihan sih cuma ya kalau gua namanya dikasih layar bagus ya udah mendingan maksimalin aja gitu ya terus untuk refresh rate nya refresh rate nya tadi tuh sebelah mana oh ini dia dia paling tingginya mentok di 120hz bukan 144 ya 120 cuma as default kita dikasih pilihnya smart switch ngikutin aplikasi yang berjalan kalau mau lebih irit baterai nya ya pastinya pilih yang 60hz untuk kemampuan dan Dimensity nya ya Dimensity 9300 gue udah nginstall antutu juga nih antutu 10 ya versi 10 apa versi 9 sih lupa bentar oh iya versi 10 kita close-close dulu semuanya selain yang antutu udah kita tes 123 tunggu dulu sebentar oke guys dan ini dia skornya Vivo X100 aja loh ini hampir 2 juta gede banget ini kita lanjut ke kameranya pilih pilihannya ini seperti ini ya dia bukan 0,5 untuk ultrawide nya dia 0,6 1 2 3 dan 10 nah yang 3 ini yang mana tadi pilihannya nah ini yang satu kita bisa ngetap-ngetap lagi guys kalau 0,6 itu ya udah mentok disitu aja kalau 1 itu 23 mm diklik lagi bisa 28 bisa 35 23 28 35 kalau yang 2 nya 46 50 46 50 yang 3 70 85 135 70 lagi balik lagi dia Oke ini yang sepuluhnya 233 300 600 berapa sih mentoknya Oh mentok bisa sampai 100 kali Zoom ya ya terus pilih-pilihannya itu ada snapshot night portrait foto video dan more more itu pilihannya ada ini Oke yang suka ditanyain itu dua kamera depan belakang ada atau nggak nih ya seperti tidak ada mode Pro nya mode Pro setting-settingan biasa oke nggak ada ya dual ininya atau di sebelah atas tumben soalnya kalau sampai enggak ada tuh arsitektura Oh miniatur efek Oh horizon correction Oh iya 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 miring agak miring dilurusin sama dianya Oke ntar kita coba lebih lanjut lagi ya intinya nih sama atau di bagian sini setting ada tambah-tambahan nggak ada guys tumben kamera depan kamera belakang ngerekam barengan gitu yang biasanya dipakai pada saat konser sih Nah buat videonya resolusi-resolusinya coba kita lihat ini 1080p 30fps pilihannya tuh kalau Vivo bisa kelihatan di sini langsung nah nih tuh kamera belakang ya rear dia bisa sampai 4k 60fps kamera depannya juga bisa sampai 4k 60fps nice cakep 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 deh wuia 4k oke 60fps wuia nice kamera belakang 4k 60fps oke bisa juga adil nih depan belakang cakep emang handphone kamera terus ini ada stabilisasinya Ultra stabilization Ultra stabilization of ini neon oke kalau Ultra kayaknya di mentok di 1080p 60fps kita coba ke 4k tuh auto kecoret nggak bisa ya berarti ya sip kalau begitu untuk video eh untuk mode-mode kameranya udah langsung aja untuk contoh foto sama videonya yang iseng-iseng aja gue dapetin ya kayak gini oke ini contoh video kamera belakangnya cobain paling mentok aja 4k 30fps ya eh ya sorry 4k 60fps autofocusnya bisa sedeket ini ya oke kita bawa jalan biasa ini stabilisasinya eh gua off-in ya karena kan kalau stabilisasinya diaktifin pasti ukuran resolusi sama fpsnya lebih rendah tapi bisa nya 4k 60fps juga tetap bisa di-zoom ini tuh 1x ya ini 2x ini 3x di mentokin lagi Oh sampai 5x ternyata gitu oke balik lagi satu oke ya paling kayak gini aja dulu videonya untuk Vivo X100 gimana buat performa sama kamera sama videonya menurut temen-temen sekilas kayak gitu aja bagus atau tidak silahkan ya dinilai sendiri tapi kalau menurut gue sih udah bagus banget performanya juga kenceng kameranya bisa banget diandelin telephotonya udah periscope bro mantep ya oke terima kasih buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir abis ini jangan lupa nonton yang X100 Pro ya bye bye cheers I'll see you guys you 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 you